guys ketemu lagi di channel gue Sikit Yeranto dan sekali lagi gue akan bersyukur dapat berjumpa kembali bersama teman-teman dimanapun berada dan gue akan coba juga berbagi informasi yang pastinya dunia otomotif dan di depan gue ini ada mobil Mazda CX9 adalah mobil premiumnya Mazda kalau teman-teman lihat sendiri dari wajahnya ini tampilan depannya seperti kalau gue bilang seperti kalem orang kalem tersenyum gitu ya ada grill disini ada lampunya agak sipit lalu ada emblem Mazda disini lalu dikasih garnish disini mobil ini adalah mobil yang tipe tertinggi dari Mazda itu sendiri gue akan coba kasih ketau ke kalian juga untuk bagian sisi kirinya dari kalian lihat ini pelaknya palangnya palang apa tuh 10 ya 10 lalu ada mudikit disini dan mobil ini cukup panjang guys jadi kalau kalian gue estimasi gitu ya sekitar hampir 5 ya panjangnya 5 meteran gitu ya dan ini mobil-mobil biasanya dipakai untuk pejabat-pejabat tinggi gitu ya biasanya pejabat tinggi pemerintah bisa jadi atau instansi atau lembaga pemerintah anggota MPR DPR boleh jadi juga pejabat-pejabat swasta gitu peran swasta untuk kaca filmnya dia semuk ya agak gelap tapi gak terlalu gelap banget dan disini tidak ada body kit seperti biasa dan gue akan kasih tau ke kalian untuk bagian interiornya dulu ya di bagian tengahnya ya kalau bagian tengahnya kalian dapat lihat dominasi warna hitam yang ditunjukkan oleh Mazda CX-9 ini dari dotrim lalu juga bagian tempat duduk ya di dotrim ini ada juga tempat apa namanya tirai ya tirai untuk memberi rasa nyaman lalu ada sunroof disini kawan lalu juga untuk tempat duduk dia tiga baris jadi yang di belakangnya ini bisa dilipat untuk bagasi bentuknya seperti ini tidak captain seat terus di tengah ini ada ditambah juga handrest gitu ya ada cup holder maupun untuk bersantai gitu ya lalu untuk bagian kabin atas tidak ada intertambahan seperti lampu kabin gitu ya seperti alphard atau yang atomobili premium toyota tidak ada polos aja cuman ada lampu plafon lalu ada sunroof nah untuk bagian bawahnya ini gue duduk di tengah ya guys jadi di hadapan gue tuh ada pengaturan pengaturan AC gitu ya pengaturan AC lalu untuk kalau ke depan itu ada transmisi yang ini adalah pengaturan entertain ya di bagian kiri ada dotrim gitu ya lalu dashboardnya seperti ini ini adalah head unitnya ya untuk bagian tengah gue rasa tidak signifikan gitu ya hampir sama dengan mobil-mobil pada umumnya gue akan kasih tau ke kalian untuk bagian pengemudi kontrol pengemudi ya kontrol pengemudi bagiannya seperti ini kalian bisa lihat langsung untuk bagian jognya ada adjustment otomatis ya lalu untuk bagian door trimnya dia dominasi warna hitam dan sudah lembut dibalut oleh kulit yang dilabeli dengan busah gitu jadi agak empuk gitu ya lalu kontrol kontrol untuk spion central lock lalu untuk window ada disini spekernya juga ada disini gue akan masuk ke dalam dan kasih tau ke kalian untuk bagian interior dalamnya seperti apa dan untuk bottom shutternya ada disini gue akan coba hidupin ya ini mobilnya sudah hidup kalian dapat lihat untuk kontrol speedometernya tidak ada signifikan yang menjelaskan mobil ini berbeda gitu hampir sama semuanya sebelah kiri ini ada RPM ini kilometer ini adalah informasi temperatur gitu ya temperatur maupun bensin disini ada juga keterangan bulan untuk service selanjutnya lalu odometer gitu ya lalu untuk melihat kecepatan juga ada disini informasi seatbelt disini ada informasi transmisi disitu ya untuk bagian setirnya setirnya seperti ini jadi seperti biasanya dia ada kontrol untuk di speedometer maupun di kontrol untuk entertain telepon gitu ya ada tulisan SRB tapi yang menarik disini ada tampilan view disini ada tombol view ini untuk melihat 360 derajat kamera di mobil ini kalian dapat mencet ini dan melihat kondisi mobilnya itu seperti ini ini gue mencet view nah ini kalian dapat lihat sekeliling ada apa di sekitar kita ada apa jadi teman-teman dapat lihat disini lalu untuk bagian tombol sini masih ada untuk kontrol bagasi belakang TCS parkir gitu ya terus untuk bagian tengah ini dia tidak ada triptonik seperti biasa adanya sama lalu untuk bagian kontrol lampu ada disini lalu untuk kontrol send ada disini disini juga wiper gitu ya lalu bagian entertain sebelah sini jadi dia memang kecil banget kecil banget terus untuk ke bawahnya ada kisi-kisi disini juga ada kontrol AC disini juga ada informasi tombol sport maupun convert biasanya untuk kita mau menggunakan mode sport atau convert gitu untuk mobil ini jadi misalkan kita mau mengebut bisa sport atau menyantai convert atau echo nah terus disini ada juga tombol pengat kontrol untuk entertain jadi kalian bisa lihat muter sini kalian dapat lihat kalau gue puter sini ini akan bergerak jadi gak perlu jauh-jauh ke atas sini tapi ini juga bisa task screen teman-teman jadi bisa task screen juga bisa pakai analog ini seperti mercy ya seperti mercy nah gue kan coba kasih ketau kalian menunya apa aja disini disini ada aplikasi ada hiburan ada komunikasi ada navigasi ada setelan hampir sama dengan yang lain dengan mobil-mobil jaman sekarang yang mengabdosi smartphone dikoneksikan di head di head unit gitu semuanya memang memanjakan memanjakan pengemudi ya gitu ya lalu kalau untuk bagian jadi mobil ini metik ya kawan-kawannya ada P ada R dan N ada netral ada D dan M disini shift lock jadi kalau misalkan ini terkunci kalian bisa tencet ini lalu bisa menggerakkan transmisi itu nah ini di atas itu ada biasa ada sunroof lalu ada lampu plafon lalu ini adalah untuk apa namanya sunroof gitu ya gue akan buka nah ini sunroofnya udah gue buka dengan tombol ini guys mudah banget dan dan mobil ini sangat nyaman banget untuk gue ya menurut gue ya dengan kondisi badan gue 169 dan kondisi mobil ini juga pandangannya luas kalian dapat lihat jarak pandangnya luas dan nyaman banget gitu ya oke guys sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya senang sekali dapat berbagi cerita tentang dunia otomotif dan jangan lupa di share dislike subscribe ya dan lebih senang lagi kalian dapat komentar mendukung channel saya supaya lebih berkembang oke sampai jumpa kembali di lain kesempatan dadah